Hai kali ini saya akan membahas tentang cara menjadi youtuber hanya modal HP saja sebenarnya HP itu bisa mencapai impian Anda untuk menjadi seorang youtuber yang sukses jadi satu HP cukup saya sarankan yang pertama kalau anda ingin jadi seorang youtuber yang ingin sukses dengan satu modal HP saran saya minimal HP itu yang lumayan bagus sehingga nanti mudah untuk ngedit daripada apa yang sudah kita buat videonya silahkan subscribe dan like serta komen video ini mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kali ini adalah buat para youtuber pemula yang ingin melangkah segera melangkah sehingga bisa mempunyai YouTube karena kalau memang kalau sudah melangkah mau punya YouTube pasti akan mencari ilmunya Hai hanya dengan satu HP itu bisa memang bisa saya pun memang dalam satu apa Hai bisa sekali satu HP juga yang penting HPnya yang mungkin bisa untuk cepat mengedit karena memang saya pun dalam mungkin setengah jam 30 menit selesai mengedit dan bisa tayang Alhamdulillah itu dengan satu HP tapi resolusi HPnya itu memang harus yang lumayan HP itu kita harus punya kamera karena memang kalau sendiri di satu tempat kalau kita eh shoting atau dalam artian kita merekam dalam satu apa itu itu kan sediakan satu tempat yang nyaman mungkin atau yang sederhana mungkin karena memang suaranya pun yang biar bagus hasilnya jadi kita harus punya tempat yang betul-betul sudah didesain dengan baik seperti studio lah silahkan ini saya sedikit punya tempat seperti ini tempat itu mempengaruhi sekali tentang hasil video ini hasil video sama sekali menentukan kamera juga saya membentukkan terutama kamera HP itu kamera depan silahkan yang nyaman kamera depan mungkin kalau saya pakai pipo pipo yang kemampuannya revolusinya lumayanlah 8giga silahkan itu yang saya rasakan satu HP bisa bisa dimonisasi berhasil karena memang kemampu untuk mengeditnya lumayan cepat harganya pun tidak mahal itulah berbicara tentang modal satu HP bisa menjadi seorang youtuber yang penting HPnya yang lumayan yang bisa bisa mengedit cepat yang kedua adalah kamera depannya juga yang bagus karena di pipo ada kamera depannya itu terus yang kedua kita kalau bikin video itu kan harus di edit berarti harus punya aplikasi kalau saya saya memakai aplikasi kinemaster kinemaster nah itu mungkin para youtuber sudah pada tahu semua bahwa mengedit video yang sudah kita buat itu dengan kinemaster sesatu cukup bisa dengan cepat bisa mengedit baik menghilangkan suara bising memotong kata-kata yang kurang cocok dengan judul itu dengan kinemaster bisa kalau memang belum begitu paham silahkan ada tutorialnya tentang apa namanya aplikasi kinemaster ini seorang pemula youtuber pemula untuk melangkah melayangkan videonya itu harus punya aplikasi mungkin banyak aplikasi yang lain cuman saya hanya baru tahu aplikasi kinemaster silahkan download aplikasi kinemaster itu yang bisa membuat Anda untuk menjadi seorang youtuber pemula jadi tidak terlalu sulit sih harus apa namanya yang edit di laptop atau lain sebagainya itu nanti kalau memang diperlukan tapi kalau untuk untuk langkah awal ini untuk motivasi pertama silahkan pakai aplikasi kinemaster bisa nanti sudah di edit semua kita upload disimpan di video selesai video kita buat lagi ada satu aplikasi yang namanya yang yang buat judul depan tabmail nah itu silahkan aplikasi tabmail ini untuk judul yang tayang di video itu di YouTube kita pertama kali membuka tuh halaman awal itu itu didesain dengan tabmail jadi silahkan eh apa namanya kalian download download di HP HP itu sangat penting untuk mengupload video di aplikasi itu untuk membuat gambar menulis apapun ada ya silahkan eh bagi youtuber pemula untuk mengedit dua aplikasi cukup sehingga nanti ini hasilnya akan lumayan bagus emang di dalam eh paham jadi hidup pemula dengan hanya modal HP oke sebenarnya eh yang menentukan kita adalah semua yang kita mendukung tentang eh berjalannya kegiatan dalam yang mengedit Hai perlu juga ruangan yang lumayan mendukung tentang program kita video kita itu harus sediakan sebelum apa namanya sebelum kita membuat video harus peralatan ya minimal satu powerbank buat cadangan seandainya HP itu batunya habis ya sehingga tidak berjalan program yang sedang kita bicarakan itu jadi silahkan like dan subscribe dan komen tentang video ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan saya membuat video ini hanya untuk motivasi diri saya sendiri mungkin teman-teman dan rekan-rekan semua yang mau terjun ke dunia YouTube untuk tambahan sebagai bahan kita bahwa di YouTube itu bisa menyimpan data bisa menyimpan kegiatan-kegiatan kita selama banyak kegiatan bisa disimpan di YouTube dan nanti akan dibaca oleh akan dilihat oleh di akan dilihat kembali kapanpun oleh anak susu kita generasi selanjutnya itu sangat sangat-sangat penting sekali karena menyimpan data di tempat yang lain mungkin bisa hilang tahu kalau di YouTube tinggal klik aja mungkin saudara kita yang dimana punya YouTube ingin tahu kegiatannya tinggal kita menanyakan linknya saja channelnya saja nanti akan dibuka semua kegiatan channel dari tahun dulu sampai sekarang itu ada kalau memang dia masukkan ke YouTube itu sangat 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 mudah saya penting jadi jangan takut untuk melangkah silahkan segera melangkah bertindak dan membuat channel YouTube asalnya memang asal-asalan lama-lama bisa jadi hobi dan kalau memang sudah profesional bisa memang menghasilkan uang tapi kalau tidak melangkah dari sekarang tidak mungkin Anda punya YouTube intinya saya seperti itu ya dua tahun yang lalu awal YouTube Ya Alhamdulillah sekarang saya lihat tanggal 22 ini sudah muncul dana yang masuk ke Google aksen saya itu 38 dolar lebih Alhamdulillah di ini karena memang kita serius sungguh-sungguh dengan 20 hari itu sudah muncul tiga puluh delapan dolar lebih awalnya tanggal empat baru muncul lima puluh lima ribu mungkin berapa tuh kalau dibagi lima belas per dolar sekarang semangat selama 20 hari sudah muncul tiga puluh delapan itu karena serius sungguh-sungguh dan memang kita pelajari dengan tekun mencari dari mana supaya naik rating naik video kita Alhamdulillah kalau memang sudah ketemu jalan akan mudah mencapai impian Anda semua terima kasih